Pemirsa jelang pemilihan umum pada 14 Februari mendatang, KPU Kota Jambi menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan surat suara secara real yang dihadiri oleh PJ Wali Kota Jambi yang dibuka oleh Komisioner KPU Promisi Jambi Edison, bertempat di Stadion Persijam Jambi Selatan. Berikut liputannya untuk Anda. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi melakukan simulasi pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024 di Stadion Persijam Jambi Selatan pada Rabu pagi 31 Januari 2024. Simulasi pemungutan dan perhitungan suara ini dihadiri seluruh partai politik peserta pemilu, juga dihadiri oleh PJ Wali Kota Jambi, OPD, dan Unsur Forkopimda yang dibuka oleh Komisioner KPU Promisi Jambi Edison. Simulasi ini dilakukan di TPS 1 Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dilakukan secara real mengundang 190 daftar pemilih tetap atau DPT untuk melakukan simulasi pemungutan suara. Termasuk juga menyiapkan 18 saksi baik partai maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Anggota KPU Kota Jambi Divisi Teknis Penyelenggaraan Rengki Pirdana mengatakan, simulasi pemungutan dan penghitungan suara ini dilakukan sebagai panduan bagi pemilih agar dapat mendapatkan informasi yang utuh terkait alur proses menunaikan hak pilih di TPS. Selain itu, untuk melatih anggota KPPS agar bersikap profesional pada saat hari H pemilihan. Simulasi ini adalah proses peningkatan daripada kapasitas rekan-rekan di penyelenggara. Jadi mampangannya secara internal ini diharapkan kepada panitia punya rekan-rekan di tingkat TPS ini, di KPPT, dunia profesionalis ini bisa menemukan proses ini masalah secara langsung, kemudian penyelesaian secara langsung, adanya ini praktek secara langsung sehingga nanti pada 14 Februari. Pada saat ini sudah siap secara mental punya keberanian untuk mengantisipasi apa persoalan yang akan dimul dan menjalankan proses ini sesuai dengan metadisme dan prosedur sesuai dengan aturan yang berikut. Akses disabilitas seperti apa bang dalam simulasi? Jadi memang real seperti memang apa yang dilakukan itu seperti tadi ada contohnya bahwa proses simulasi ini dari awal kita lakukan itu real. Penyebaran C, pengetahuan kepada pemilih dengan sumber total jumlah TPS, kemudian ada pemilih disabilitas, memang ada proses pendampingan. Nah proses itu dilakukan sehingga nanti pada penerapannya nanti di 14 Februari, kawan-kawan rekan-rekan penyelenggara tidak gagap lagi untuk menghadapi kondisi itu. Rengki Pirdana berharap bagi panitia penyelenggara, KPPS punya profesionalisme sehingga dapat menemukan proses masalah secara langsung. Sehingga pada 14 Februari mendatang, anggota KPPS dapat siap secara mental dan memiliki keberanian untuk mengantisipasi persoalan yang akan timbul dan menjalankan proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku. Sri Junia Putri, Jek TV melaporkan.